Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazhi ja'alal islamatariqan sawiya Assalatu wassalamu ala sayyidina muhammad Kana sadiqal waadi wa kana rasulan nabiyyah Wa ala alihi wa ashabihi alladhi na yuhsinuna islamahum Wa lam yaf'alu shay'an fariyyah Salam tahiyah tanda hormat Kepada Dewan Hakim yang arif dan bijaksana Hadirin sebangsa dan setanah air Yang kami banggakan Seiring berjalannya waktu Kemajuan teknologi yang diciptakan oleh manusia Semakin canggih dan terus berkembang dengan cepat Pesat, melesat, dan begitu dahsyat Profesor Reynald Kasali Seorang praktisi bisnis sekaligus guru besar ilmu manajemen Dan Universitas Indonesia Dalam pengantar bukunya yang berjudul The Red Shifting Halaman 8 menjelaskan Saat ini kita sudah berada di era disrupsi Dimana semua era dengan perubahan yang terjadi bertubi-tubi dan tak pasti Yang ditandai dengan kemajuan industri teknologi Terutama teknologi komunikasi Menurut beliau Hal ini sangat berdampak pada pola interaksi dan komunikasi Yang terjadi saat ini Karena media digital Mengambil peran penting antar konekasi Mengingat betapa pentingnya hal ini Maka dalam musabakul syarhil Quran ini Izinkan kami Untuk menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran Yang berjudul Pengajaran Al-Quran Di era digital Sebagai rujukan Marilah kita renungkan firman Allah Dalam Al-Quran Surah An-Nahaw Ayat 125 A'udhu bin dahi minash wajim Uda'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idzatil halimah Sanati wajadilhum bilatihya ahsan Inna rabbika huwa a'lamu biman dolla'an sabilihi Iwa wa'a'lamu biman dolla'an sabilih Aku berlindung kepada Allah Dari godaan syaitan yang terkutuk Dengan menyebut nama Allah Yang maha pengasih Maha penyayang Serulah manusia ke jalan Tuhanmu Dengan hikmah dan pengajaran yang baik Serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik Sesungguhnya Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu Siapa yang tersesat dari jalannya Dan dia pula yang paling tahu Siapa yang mendapat petunjuk Hadirin rahimahkumullah Dalam perspektif ilmu balagoh Ayat tersebut menggunakan gaya bahasa Kalom insya'atolabi Dalam bentuk amar Yang menunjukkan adanya tuntutan dari atas kepada objek di bawahnya Dari sini bisa kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut kita untuk melakukan sebuah kerakan dakwah Dengan pendekatan Bilhikmah Al-maw'idhatil hasanah Wajadilhum bil-latihiyah ahsan Imam As-Sa'di Dalam kitab Taisirul Karimir Rahman Fi tafsiril kalamil manan Cus 15 halaman 252 menjelaskan Bahwa yang dimaksud dengan al-hikmah adalah Kulu ahadin ala hasbi halihi Wa fahmihi Wa qawlihi Wa ngkiyadi Setiap orang harus tidak wahi sesuai dengan keadaan dan pemahaman mereka Ibarat seorang dokter Seorang da'i harus memahami kondisi pasien Sehingga ia mampu menentukan jenis obat Dan memberikan dosis yang tepat Dan memberikan dosis yang tepat